Assalamualaikum teman-teman subscriber Rosasih dimanapun berada saya doakan sehat selalu semuanya dan dimudahkan segala urusannya amin 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 ya rohberalamin teman-teman subscriber dan teman-teman youtuber pemula khususnya kali ini saya ingin berbagi pengalaman kebahagiaan dengan teman-teman ya karena tadi siang saya baru saja terima surat dari google untuk verifikasi alamat ya teman-teman ya verifikasi pin nah ini kemarin sempat saya tanyakan kantor post ternyata belum ada dan saya meninggalkan alamat e alamat nomor HP teman-teman di kantor postnya terus tadi saya dihubungi saya datang ke kantor post karena pemberitahuan di adsense saya kan dikirim tanggal 20 tetapi ini sudah tanggal 20 lagi kok belum sampai lah ternyata suratnya baru sampai tanggal 21 teman-teman alhamdulillah bertepatan dengan hari kartini pelawan wanita kebanggaan kita ya teman-teman ya dan bertepatan juga dengan hari raya idul fitri 1444 hijri ya alhamdulillah ya teman-teman ya ini merupakan kado terlindah buat saya semoga ini akan lebih memotivasi saya untuk berkarya memotivasi teman-teman pemula semuanya oh ya teman-teman ini saya beritahukan ya bahwa google adsense saya kali ini tidak untuk youtube saya ya tetapi untuk konten saya yang ada di blogger dengan alamat naskah cerita islami anak SD ya teman-teman ya saya mempunyai blog juga dan alhamdulillah sama-sama dimonetest tetapi untuk youtube nya belum sampai ini baru untuk blog ya teman-teman ya blog itu artinya kontennya berisi tulisan ya teman-teman karena saya suka menulis kalau youtube kan kontennya berisi video gitu gambar ya teman-teman ini artinya apa teman-teman artinya kita kalau semangat dan mau berkarya pasti ada nilai plusnya nilai yang positif dan pastinya akan ada penghargaan dan nantinya juga pastinya akan ada hasil nah teman-teman nanti juga saya akan berbagi tutorial pengisian verifikasi alamatnya ya teman-teman ya ikuti terus ya bersama Ros Asi terima kasih oh iya teman-teman sekali lagi bagi teman-teman yang ingin membaca ataupun yang suka membaca blog atau konten tulisan alamat blog saya adalah naskah cerita islami anak SD gitu ya teman-teman ya alamatnya naskah cerita islami anak SD ketik aja disitu naskah cerita islami anak SD gitu ya teman-teman ya oh iya ini halaman belakang dari surat saya berisi alamat saya terima kasih teman-teman saya ucapkan minal aidin balfaidin mohon maaf lahir dan batin selamat hari raya idul fitri 1444 hijri ya semoga kita kembali fitri dan hari raya kali ini menjadi momen kesuksesan kita semuanya khususnya teman-teman youtuber maupun teman-teman blogger ya teman-teman ya yang belum dimenetek jangan putus asa ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya bahwa kita bisa kita bisa buang omongan-omongan miring yang menge-downkan kita menge-dropkan kita meremehkan kita ayo terus berkarya menulis maupun membuat konten video ya teman-teman ya semuanya bisa dimonetes karena youtube dan blogger merupakan produk dari google ya teman-teman ya oke teman-teman sekian dulu pengalaman saya hari ini karena sangat berbahagia bertepatan dengan hari raya dan hari kartini dan alhamdulillah setelah berpuasa 30 hari full mendapatkan surat dari google ya teman-teman ya terima kasih terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti konten maupun blog saya terima kasih saya ucapkan terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh ya teman-teman sekali lagi bagi teman-teman yang ingin membaca ataupun yang suka membaca blog atau konten tulisan alamat blog saya adalah naskah cerita islami anak SD naskah cerita islami anak SD ketik aja disitu naskah cerita islami anak SD gitu ya teman-teman ya oh ya ini halaman belakang dari surat saya berisi alamat saya dupu belindo bla 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 terima kasih teman-teman selamat menikmati Terima kasih.